Halo, aku Abim di video ini, kembali lagi aku akan review jam ini setelah hampir 2 tahun. Jadi aku beli jam ini tuh tanggal 6 bulan 8 atau Agustus 2022 dan ini sudah 2024 tapi masih bulan marer. Jadi ini hampir 2 tahun cuma ya 1 tahun lebih lah. Jadi setelah 1 tahun lebih apa yang kurasakan, apa yang dia alami si jam ini setelah aku pemakaian selama 1 tahun lebih. Jadi kalau dari fisiknya ini masih oke banget ya. Yang pertama jam ini aku pakai buat kerja, kerja buat NGMC. Jadi di beberapa foto-foto NGMC kelihatan nih jam ini yang lagi aku pakai. Terus di video sebelumnya kamu bisa lihat reviewnya dan juga unboxingnya. Kalau yang ini ada yang komen di bawahnya itu, kalau reviewnya detailnya harus dilihatin ya. Ini kita deketin ya detailnya. Jadi ini jarumnya emas, warnanya maksudnya, warnanya emas dan sebagainya. Terus ini juga baterai resisten 5 bar gitu. Jadi kalau masalah baterai resisten itu intinya kalau belum diganti baterainya masih aman. Tapi kalau udah diganti baterainya, ya siap-siap aja baterai resistennya itu hilang. Jadi nggak bakal buat resisten lagi. Nggak jamin gitu. Sampai karena udah pernah dibongkar. Terus di belakangnya seperti ini, jadi bunga emas juga warnanya. Warnanya dia itu silver. Nah gitu, warnanya dia itu silver. Ini yang buat tempat mesinnya sama baterainya nanti bukanya lewat sini. Tapi ini belum pernah diganti baterainya. Jadi masih aman baterai resistennya. Nah juga ini ada garansi resminya ya. Jadi dari Sononnya gitu. Alba ini udah emang bagus. Saya kira-nya juga 500 ribuan lebih. Tapi ini aku dapet di harga Rp. 687.700 di Shopee dulu. Kalau untuk warnanya itu agak sedikit pudar ya ternyata. Di sebelah sini. Di sebelah sini juga sedikit pudar. Tapi masih oke dan masih aman. Jadi bukan yang pudar banget gitu. Ini udah 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Terus di detail rantainya juga begini. Nah ini. Ini yang aku mau kasih tau ke kalian. Kayak ada sesuatu yang bocor gitu. Apa ya ini? Kayak ini mungkin seperti karat atau kerak gitu. Terus dia juga rembes di bagian samping-samping. Nah ini dia. Dia rembes di bagian samping-samping gitu. Nah itulah dia. Ini minusnya. Setelah 1 tahun lebih. Nah seperti ini. Ini udah kelihatan banget kan ya. Nah itu. Nah itu dia kayak berkarat atau berkerak gitu. Nggak tau namanya pokoknya gitu. Nah akhirnya di bajuku dia nempel. Jadi inilah bajuku di lengan kiri. Bagian kiri itu dia kayak ada percak-percak kuning-kuning gitu. Nah gitu. Percak-percak kuning-kuning. Ini kayaknya bekas lunturan sijamnya. Soalnya yang di lenganku yang sebelah sini itu aman. Lengan kananku aman. Soalnya aku pakai jam di sebelah lengan kiri. Jadi gini. Gini pakainya. Nah tuh kan. Jadi itu minusnya. Kalau secara kokoh dia kokoh. Secara awet dia juga awet. Asalkan kita naruhnya juga nggak ngelempar gitu. Ngaruhnya ya yang hati-hati. Karena jam ini jangan sampai dilempar gitu. Terus untuk detailnya juga. Ini bukanya simple. Kunciannya cuma gini aja. Kalau datangnya panjang. Datangnya kan panjang. Nanti untuk matungnya bisa di tempat servisan jam. Atau di tempat toko-toko jam itu bisa. Gitu ya. Jadi worth it sih Alba. Apalagi kalau kamu naksir yang otomatik. Yang harganya 1 juta lebih itu. Itu jarumnya bisa mulus gitu. Seeeet gitu. Nggak. Tik 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 gitu. Gimana? Yakin nggak buat beli Alba? Atau mau cari referensi merek lain. Yang lebih affordable gitu. Kalau dari kokoh. Kuat. Dan juga kondisinya udah aman banget sih. Kalau menurutku. Kalau mau beli yang di bawah 1 jutaan ini masih oke. Gitu aja sih. Thank you for watching. And see you next time. Jangan lupa tidur.